yang kedua kenapa makai hukum pancung kenapa tidak digantung saja rupanya kalau digantung itu patah leher kalau ditembak bayangkan menembus itu timah menembus kulit menembus daging, menembus tulang jantung, yang di sasaran itu jantung ditembak jantung karena kalau jantung tembak langsung mati ada pula suntik disuntik, mengalir racun ke dalam darah nanti ujung-ujungnya juga ke jantung akan mati juga kustri listrik, paling menyakitkan menggeletar, bayangkan listrik tegangan tinggi mati dan menurut ilmu kematian mati yang paling ringan adalah mati yang dipancung karena ketika dia sebelum mati itu dengkuknya sudah dipukul duluan oleh pedang itu boleh jadi sebelum mati itu dia sudah pingsan duluan baru putus urat nafas dan urat makannya disini duluan tengkuknya barulah ke lain begitu kata pengamat kematian walaupun sebenarnya kalau kita kaji-kaji siapalah yang paling enak mati mana ada ya karena semua yang mati itu belum pernah diundang acara talk show menceritakan kecuali mereka itulah dalil bahwa ruh orang mati tak bisa dipanggil seandainya bisa ruh orang mati dipanggil yang mati digantung panggil yang mati ditembak panggil yang mati dipancung panggil yang mati di setrom panggil yang mati diracun panggil adakan dialog kau kemarin mati kenapa? mati ditembak macam mana rasanya? wuuuuh kau kemarin dipancung tidak ada itu lalu kenapa ada orang mengatakan bisa panggil ruh oh jilangkung datang di jebuk waktu yang mati balik tadi datanglah datanglah yang datang itu bukan ruhnya yang datang itu jin korin orang yang selalu bersama dengan korin mana tahu nanti datang penipu di bukan baru ini na'uzubillah na'uzubillah zaman berganti musim berubah datang penipu datang dajjal tiba-tiba dia mengaku aku bisa memanggil ruh Abdul Soma ruh siapa mau kalian request? kami rindu sama ustad kami siapa namanya? ustad Soma dipanggilnya hai Abdul Soma datanglah datanglah tiba-tiba datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pun judul pengajian kita malam ini pada pertemuan adalah hadis arba'in nawawi kala rasulullah eh ikut ustad Soma kau? bukan itu jin korin yang ikut waktu saya lahir dulu tahu dia jadwal-jadwal saya siapa kamu? akulah Abdul Soma yang dulu pernah ceramah ke sana pernah ke sini dan kami pun ajar dual rutin setiap Senin malam Selasa di majid dan pada malam terakhir itu ada acara makan bersama eh tahu dia dan pada acara malam makan bersama tanggal 14 malam 15 itu semua mengumpulkan duit siapa yang mengumpulkan 20 ribu maka ayam goreng kalau 9 ribu Pak Ustad hmm tolu ayam lah tahu dia ini ruh Abdul Soma tidak ruh orang baik tempatnya ilin ruh orang jahat tempatnya si jin tidak ada ruh yang bisa dipanggil ruh dalam genggaman kuasa Allah subhanahu wa ta'ala la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah maa lana rabbun sigha Terima kasih telah menonton!